Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Randy Maulana Siddiq Dalam kesempatan kali ini Saya ingin memberitahu bagaimana caranya membuat daftar isi Daftar table dan daftar gambar Menggunakan Microsoft Word untuk KKP ataupun skripsi pada sekolah tinggi-sekolah tinggi universitas ya Pada kesempatan kali ini kita menggunakan Microsoft Word ya Di dalam Microsoft Word itu banyak banget manfaat-manfaat yang kita pakai Ataupun yang bisa dipakai Langsung aja Cara-caranya seperti ini Pertama kalian buka Microsoft Word Nah disini udah sebagian sampel dari saya Daftar isi udah saya kosongin Daftar table dan daftar gambar Sudah saya kosongin Ini seperti ini contohnya Ya kan Sekebetulan disini saya memakai CP Subur J Logistik Dari perusahaan bapak orang tua saya Nah Bagaimana caranya kita membuat daftar isi Disini daftar isi kita kosong Langkah pertama Untuk membuat daftar isi Kalian harus pergi ke References Lalu kalian ke table of contents Nah ini Tapi nanti dulu Itu belum Nah sekarang pertama Kalau kalian udah di kata pengantar Usahakan kata pengantar itu Berawalan Disini dulu nih Di pojok sebelah kiri Tapi kalau saya kan udah menggunakan handling Nih Di home Handling 1 Handling 1 Ketika kita pengantar kita block Ke handling 1 Sudah kita block Kita ke references Kita menggunakan Sebentar Eh Pack layout Format painter Di home Kita klik Cet Nah Kita arahin kemana Untuk Untuk katanya itu untuk sama Kayak daftar isi Nih Daftar isi contohnya disini Daftar isi Set Ini untuk formatnya agar sama ya Jadi dia otomatis sama sendiri Nah Daftar table juga sama Kayak gitu juga Di block Di format painter Lalu ke daftar gambarnya Set Nah Dia otomatis langsung Nah Kayak gini Di daftar lampiran juga sama ya Misalkan gini contoh Ini kan udah ada handing nih Saya pake normal deh Ya kan Nih Contohnya Contohnya Kan tadi kita udah ngeblok ke daftar table Pake format painter ya kan Nih Ini kita block Kita ambil format painter Kita kebawain Untuk ratain sama dengan ukuran Seperti daftar Gambar tadi Nah Seperti itu Ya kan Dia otomatis Untuk mengotomatis Karena kalian pasti udah tau kan Selanjutnya Kalian Ke latar belakang Kayak bab Segala macem Kayak gitu kan Sebentar Nah Ini di handling 2 Kayak misalkan Kayak latar belakang Kayak Yang lain-lainnya lah Di awal-awalan Kayak gitu Udah ada masalah Kalian cukup dengan Seperti ini aja Ini kalian block Kalau misalkan Kalian belum ada nomernya Kalian kasih nomer Di bagian sini Nih Disini 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 Eh Disini ya Untuk bab ya Bab 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 Segala macem kan Nah Kebetulan saya kan udah Nah Disini kalian cuman Klik handling 2 Nah Kondisi ini Hitam nih Eh ini kan biru kan Kalian edit aja Disini Block Warnanya hitam Lalu Kalian masukin sini Sebentar Saya cari Nih Nah Kayak gini Datar belakang Iya kan Seperti itu Sebentar Nah Ini kan sudah jadi Seperti itu Serusnya ke bawah Lalu bagaimana caranya Untuk Memasukkan Ke daftar Isi Kalian Enter 2 kali Pada Terserah sekalian sendiri sih Ntar Kalian masuk Ke Reference Setelah kalian udah block semua ya Kalian masuk ke tabel konten Kalian pilih Context Ini Kalian klik aja sendiri Set Nih Nah Otomatis Ini dia Seperti ini Kalau misalkan Kalian menemukan seperti ini Dari urayan segala macam Berarti ada yang salah Di latar belakangnya Coba kita kembali ke latar belakang JTRL Klik Nah Nah disini Berarti disini ada yang salah Coba kita Coba kita Kita update Kembali Kita update Nah bagaimana caranya buat Nampilin Daftar table Nah pertama Kita cari gambar-gambar yang kita mau tambahin Caranya Table 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 Ya sebentar Nah disini ada Tabel 2.1 Jadwal kegiatan Pertama kita hapus dulu Karena belum ada kan Ingat ya kalian Kalian hapalin Tabel 2.1 Tabel kegiatan Nah disini Kalian reference Kalian masuk insert caption Nah disini ada tulisannya Tabel 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 ya kan Nah Tabel 1 Dengan nama 1.1 Tabel Jadwal kegiatan Jadwal kegiatan Jadwal kegiatan Kalian oke aja Nah disini dia Sudah nongol Kalian block Kalian block aja warna hitam Terserah kalian Mau diwarnain apa Langsung rata Tengah ya Disini Nah Tabel 1 sudah ada Langsung kita nyari Tabel selanjutnya Ketika tabel itu Sudah kita buat Tabel selanjutnya itu Pasti nongol sendiri dia Kita ambil Sebentar ya Sudah segitu doang ya Oke Sudah segitu doang ternyata Dengan sedikit Hanya satu tabel doang ya Contohnya cuma satu aja ya Pasti kalau misalkan Kebawahnya sama seperti itu Jadi kita klik ke Daftar Table Nah Ini kita Enter Taruh disini Langsung kita ke reference Insert table of figure Kita ke table Kita oke Set Nah Sudah nongol kan Tabel 1 Jadwal kegiatan Kalau misalkan kalian Kalian pengen liat Kalian klik CT error Plus Kalian Ini Kalian klik aja Telunjuknya itu Jadi dia kesini Aranya Nah Seperti itu Lalu Sample lagi ya Kita misalkan Mau naruh gambar Misalkan gambar ya Gambar Gambar Kita insert Gambar Gambar apa aja Ini bebas Dan sebuah contoh ya Gambar Gambar Misalkan covid Ini kita tengahin dulu Nah Ada posisi tengah Disini Nah Disini kan belum ada tulisan gambar Tadi kan gambar titik 2 ya Eh tadi table Ini gambar Kita klik Ke reference Insert caption Kita ganti Tablenya menjadi gambar Kalau misalkan di caption Kalian gambar Nggak ada Kalian klik Neolabel Di Neolabel ini Kalian tulis gambar Jadi nanti otomatis Jadi gambar Satu titik Satu Gambar 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 Covid Ini contoh ya Nah Nah Sudah nongol kan disini Lalu kalian Blok Kalian warna hitamin Terserah kalian warna Apa Ukurannya berapa Tapi Ininya Warna hitam ya Kalian tengahin Nah Disini gambar Kita udah dapet satu Kita kembali lagi Ke daftar gambar Daftar gambar Daftar gambar Daftar gambar Kalian kembali lagi ke reference Kalian ke insert caption Oh salah Maksud saya Insert table of figure Ini kita close dulu Yang ini Insert table of figure Nah Disini kalian klik Ada pilihan kan Ada table Gambar Kita ambil gambar Ya kan Kita oke Oke Gambar Covid Jadi dia otomatis Kalau misalkan kalian pengen tau Gambar Covid ini Bener bener berfungsi atau enggak Kalian klik aja CTRL Plus Kalian klik Gambarnya itu Tulisannya Klik Insert caption Kalian tulis gambar Satu titik Dua Covid Nah Kayak gini Gambar Labelnya gambar Kalian oke Nah Kayak gitu Seterusnya ke bawah Terus Jangan lupa Untuk di Blok Ataupun Dibesar Kecilkan Terserah ukuran Dan ini dihitamkan Jangan lupa Untuk Ditengahin Seperti ini Nah Langsung Kalau misalkan kalian banyak gambar Ke bawah aja terus Gambar-gambar Table-table kalian seperti itu Setelah kalian udah semuanya seperti itu Langsung kalian masuk ke sini Saya kan hanya satu Contoh sampelnya satu Jadi sekalian langsung masuk ke Tadi Yang ini Kita hapus lagi Kita tergambar ya Kita masuk reference Kalian masuk insert Table of feature Yang gambar Oke Oke Replace Nah Covid Ya kan Karena dia otomatis Jadi kalau misalkan kalian bikin banyak Dia tuh otomatis straight ke bawah Kalian misalkan pengen tau gambar itu Bener-bener Linknya ini Ini ngelink ya Ngelink Follow link CTRL Klik to follow link Jadi ketika kalian Mengklik CTRL Plus arah panahnya Kalian klik Dia langsung ngelink ke Gambar tersebut Seperti ini Nah Seperti itu Sekian dari saya Randy Mulana Sidik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax